Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Dalam diam keadaannya sangat sedih, kabar buruk menimpa Ayu Ting Ting, dia sangat rindu. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Pedanggut Ayu Ting Ting baru-baru ini merilis single terbarunya, Tatitut. Ayu Ting Ting bahagia akhirnya bisa merilis single teranyarnya itu di tengah pandemi. Namun mendadak Ayu Ting Ting merasa sedih. Ada apa, dia rindu akan keberadaannya di depan penonton dan fans. Namun sepertinya, hal tersebut tak dirasakan lagi oleh dirinya. Di tengah pandemi ini, Ayu Ting Ting belakangan mengaku sering minum air putih dan madu untuk menjaga kesehatan apa yang membuat Ayu termotivasi. Dia pun selalu menjaganya. Ayu Ting Ting menjadi salah satu pedanggut yang sangat menyayangi dan ramah kepada penggemarnya. Sedihnya, di masa pandemi dia tak bisa merasakannya. Jumpa dekat dengan fans Iya, aku sedih banget, karena di masa pandemi ini, kita tidak bisa merasakan, tidak bisa mendengar riunya penonton dan fans. Mereka tidak bisa menyaksikan langsung kita bernyanyi. Bukan aku aja sih, tapi semua penyanyi lain pasti merasakan hal yang sama. Ini adalah tantangan tersendiri bagi kita semua para pelaku seni. Bungkap Ayu yang sedang viral dengan hits terbarunya, Tatitut, ini Jumat, tanggal 23 Oktober tahun 2020, dikutip FIFA. Meski merasakan kesedihan yang sangat, Ayu tak mau patah semangat. Kesedihannya itu dijadikannya sebagai tantangan. Dengan persiapan yang sangat matang, Ayu Ting Ting tak ingin mengecewakan pemirsa yang akan menonton aksi panggungnya. Yang pasti aku berlatih setiap hari dengan harapan ingin memberikan yang terbaik untuk pemirsa, kata Ayu. Gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar.